Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali menghadiri perayaan syukuran HUT Bayangkara ke-73 tahun 2019 yang disenggarakan di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kamis 11 Juli 2019. Dilampingi K1PP Jakarta Selatan Menjengah Mawan, Caman Keberan Baru Tommy Fodihartono dalam sambutannya Wali Kota Berharap di HUT Bayangkara ke-73, aparat kepolisian khususnya di lingkup Polres Jakarta Selatan semakin maju dan profesional. Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan, Kompensi Pol Indra Jafar menambahkan di HUT Bayangkara ke-73 ini dirinya berharap seluruh jajaran kepolisian khususnya Polres Jakarta Selatan semakin meningkatkan kederja dalam layani masyarakat. Semoga Polri terus bisa berkiprah dengan baik dan semakin dicintai warga masyarakat profesional dan tentu dapat membantu tugas-tugas pemerintahan di lingkup saya, misalnya di lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan tentu ini akan sangat baik sekali sinergi antara Polri dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya tidak akan banyak menyampaikan, saya ingin menyampaikan selamat kepada Polri, jajaran Polri dalam rangka ulang tahun ini. Saya yakin sinergi yang telah dikembangkan, dilaksanakan di jajaran Polres Jakarta Selatan bersama-sama dengan jajaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan tentu sangat baik, komunisif, bersahabat. Bapak kita Polri makin profesional, makin transparan, akuntabel, makin profesional, terpercaya, sesuai dengan misi Bapak Kapolri adalah promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Ini Alhamdulillah Pak Kapolri kemarin melaporkan kepada Bapak Presiden banyak capaian-capaian yang sudah dihasilkan oleh jajaran kepolisian yang tentunya mendukung daripada program-program pemerintah dalam rangka melayani masyarakat, dalam rangka mencapai target pembangunan negara dan bangsa. banyak yang dilaporkan oleh beliau kepada Bapak Presiden sehingga harapannya polisi semakin ke depan, semakin profesional. Tim Liputan Komunifotik Jakarta Selatan melaporkan terima kasih telah menonton!